Hai Kumiko, di video ini Hai Kumiko kembali membuat sampul buku dari kain planel Tema sampul kali ini adalah bintang dan burung hantu Sebelum lihat tutorialnya, kalian bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya Happy crafting! Jika kalian sudah melihat video Hai Kumiko sebelumnya, bagaimana cara membuat sampul buku dari kain planel, tahap pembuatan awal itu sama Ukur dulu masing-masing panjang dan lebar buku Ukuran sampul yang Hai Kumiko buat di sini adalah ukuran buku tulis pada umumnya Jika sudah digunti, bisa langsung dijahit dengan tusuk feston Buat pola untuk bagian kanan dan kiri buku Setelah dijahit keliling, maka sampul planel siap dihias Oke, kita mulai menghias sampul buku dari kain planel Dimulai dengan membuat pola batang pohon Kalian bisa berimajinasi sendiri untuk membuat pola berbentuk batang pohon Kita pilih warna coklat tua dan sampul planel berwarna hitam Karena suasana malam hari yang nantinya akan dipenuhi bintang dan burung hantu yang sedang menikmati suasana malam di atas pohon Sedangkan pilihan warna daun, Hai Kumiko memilih tiga warna yang berbeda Ada warna hijau tua, hijau lumut, dan hijau muda Sehingga warna daun membentuk seperti gradasi Bagaimana cara membuatnya? Mudah saja, kalian cukup membuat satu pola Satu pola masing-masing daun dan ukurannya makin ke tengah, makin dibuat lebih kecil Tempel daun Namun saat menempelnya, jangan full keliling ya Karena kita akan lem keliling ketika kita sudah memasuki bagian finishing Pilih warna pink untuk warna burung hantu Tempel pada bagian bawah terlebih dahulu Dan sisakan bagian atasnya Kalian bisa pilih warna lain sesuai dengan warna yang kalian inginkan Kemudian pilih warna merah untuk bagian perut burung hantu Dan warna biru serta hitam untuk bagian mata dari burung hantu Beri sedikit sentuhan warna putih di bagian tengah mata burung hantu Gunting flannel warna pink berbentuk persegi Dan tempel di bagian bawah mata dari burung hantu Agar terkesan mulut burung hantu nampak begitu mungil Pasang juga sayap burung hantu di bagian dalam Dan sekarang beri lem ke semua keliling burung hantu Kemudian buat pola semak seperti ini Untuk bagian pojok dari sampul Pilih dua warna yang berbeda Untuk bagian dalam warna hijau yang agak lebih muda Sedangkan untuk bagian luar warna hijau yang lebih tua Nah kita juga akan membuat semak yang diisi darkron Agar sampul terkesan menjadi sampul 3 dimensi Pilihan warna sama tetap Yaitu warna hijau tua dan hijau muda Untuk tutorial selanjutnya kalian bisa lihat terus video ini sampai selesai Dan jika kalian merasa suka dengan tutorial sampul ini Haiku Miko berterima kasih untuk kalian yang telah meninggalkan jejak balik di kolom komentar Dan meninggalkan jempol kalian untuk like video ini Serta share video ini jika dirasa bermanfaat Happy crafting semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton